Halo guys, kembali lagi dengan ADV GAMERS Nah, kali ini kita mau Review buat coron update CDD terbaru teman-teman Kalau kata Pak Bodong sih Ada kendaraan spesial guys Kira-kira apa tuh? Iya loh teman-teman Ada kendaraan spesial Nanti kita lihat deh Wah, jadi kepo nih Yaudah-yaudah Nanti ya kita lihat bareng-bareng Nah, disini aku bareng sama Pak Bodong Tuh, laki-laki dia jadi kucing penjual kentang guys Koca itu Dan yang terakhir ada Mas Sembir Oh iya, sebelum lanjut Jangan lupa like, komen, share, and subscribe dulu ya Yaudah yuk, gak usah lama-lama Langsung aja kita let's go Nah, ini kita mulainya dari map Jawa Barat guys Kita tepat ada di depan Froggy Floating Castle Wah, ini sih Bangunan ikonik yang ada di kota BSD teman-teman Besar banget ya teman-teman Tuh, menjulang sampai atas sana Ayo, siapa disini Yang udah pernah masuk ke Froggy Floating Castle Di dunia nyata Coba jawab di kolom komentar ya guys Oke, disini aku bareng sama temen-temenku Kita naik mobil yang keren-keren semua nih guys Yang pertama Wadidaw Ada mobil F1 kah Wah, aku bisa naik nih bang Wuhu, wuhu Kayak naik mobil mainan loh Wih, itu Pak Bodong naik mobilnya Auto berubah jadi kecil ya guys Tapi keren loh Nih, bagian depan lampunya 3D Terus modelnya mirip banget kayak mobil balap F1 guys Nah, kalau dari belakang kayak gini Kelihatan ya detail mesinnya Wah, pasti harganya mahal nih guys Mantap Lanjut, kesebelahnya Disini ada mobilku Aku naik mobil Innova Cumi-Cumi terbaru guys Jadi di update-an kemarin Aku beli ini ya guys Wah, ini gak kalah keren loh temen-temen Udah aku full modifikasi Dari bagian kap mesin Aku jadiin karbon Terus lampu-lampunya Nih, kalian lihat sendiri Udah aku modif semuanya guys Untuk lampu fog Aku jadiin warna kuning Dan untuk lampu jauh Aku jadiin warna merah guys Wow Auto jadi Cumi-Cumi Racing Ayo, absen Siapa yang punya mobil mirip kayak punya aku guys Nih ya, kalau dari bagian belakang Plat nomernya udah aku kasih tulisan Cumi guys Keren Dan yang terakhir disini Pak Bodong punya Lexus LX600 Wah, ini sih mobil mahal ya guys Mobil yang biasa dipakai sama para pejabat Tuh kan bener Ada strobonya temen-temen Wuhuuu Keren banget ya guys Untuk mobilnya ini mobil SUV Dan besar banget loh Dibandingin sama Innova Jauh lebih besar punya Pak Bodong guys Eh, udah-udah ya Yuk, langsung aja kita lihat Kira-kira bocoran update-nya ada apa aja nih Langsung ya, kita berangkat Aku sambil cobain mobil Cumi yang udah aku full modifikasi ini guys Aku geber-geber dulu deh Wuhuu Wuhuu Asapnya lumayan pekat ya temen-temen Nih, bisa nutupin pandangan guys Yuk, langsung kita berangkat Gas-gas Oke, langsung aja kita ke bocoran Bocoran update pertama ada Rework Toyota Avanza tahun 2012 Wah, ada berbagai varian ya temen-temen Dari yang atas sini ada 1.3G Luxury Terus ada 1.5G Luxury guys Ada yang Veloz Blind Van Yang tipe E dan tipe G Yang paling keren sih ini ya guys 1.5G Luxury Udah ada body kitnya Nih, mantap sih Oh iya, untuk mobil kayak gini sih Kemungkinan bakalan dijual di dealer mobil bekas Bekasi ya Karena ini mobil tahun 2012 guys Oke, lanjut Mobil kedua ada Xpander Ini Xpander-nya di rework ya temen-temen Oh iya, untuk aksesorisnya sekarang lebih banyak temen-temen Nih, spionnya bisa dikasih chrome Terus, handle-nya bisa dikasih chrome Bagian atas bisa dikasih tatakan buat roofbox guys Lanjut ya, ke foto sebelahnya Widih Ini sih modifan ala bapak-bapak ya guys Krom-kromnya ada di mana-mana woy Di lampu belakang ada Wah, tapi ada body kitnya loh guys Ini ada side skirt Dan, wih lihat guys Kenal potnya ada dua dong Mantap Oh iya, dan disini tulisannya Kemungkinan bakalan ada Xpander Tune guys Nih, kalian bisa lihat fotonya Wow, keren banget Lihat guys Dari model velgnya sih udah boys banget ya temen-temen Nih, mobilnya pun juga udah ceper guys Oke, aku lihat dari foto bagian belakang Wah, bagian belakang keren banget Oh iya, selain Xpander Tune Kemungkinan juga ada Xpander AP4 guys Xpander AP4 itu ini ya Yang biasa dipake rally sama Om Rifat Oh iya, untuk mobil yang Tune kayak gini sih Kemungkinan bakalan dijual di dealer luxury car BSD temen-temen Nah, sekarang yang ketiga Ada Rework Dehatsu Seria Ini juga berbagai varian temen-temen Ada yang tipe 1.3 X Plus Tipe R R Deluxe R Sporty Wah, yang baru nih guys Ada 1.3 R Ativo Wah, body kitnya sporty banget ya temen-temen Lanjut ke bagian bawah Ada yang tipe 1.0 guys Tipet D D Plus MM Deluxe Sama X Untuk mobil kayak gini sih Bakalan dijual di dealer Mobil bekas-bekasi guys Sekarang yang keempat ada Cifrolet Captiva C100 Ini tahun 2009 ya guys Ayo, siapa disini yang suka sama Cifrolet Captiva Wah, ini guys ada tambahannya Clear Tile Light Add-on Wah, ada tambahan aksesoris nih guys Lanjut Ini ada Cifrolet Captiva lagi Cuman tahunnya lebih mudah guys Ini tahun 2011 Sampai 2015 ya Wow, ini ada varian dieselnya Nih, aku baca satu-satu Ada Captiva tahun 2014 FL2 Diesel Terus ada FL1 Diesel FL1 Gasolin Kalau ini yang bensin ya guys Gasolin itu bensin Dan diesel itu solar guys Wah, kalau yang diesel sih ini Calon cumi-cumi ya guys Sabi nih, kita modem boys Mobil kayak gini sih kemungkinan Bakalan dijual di mobil bekas-bekasi guys Dan yang terakhir Ketambahan satu lagi guys Cifrolet Captiva lagi Cuman ini tahunnya lebih mudah guys Tahun 2016 Tuh, lampunya Udah LED Terus bagian belakangnya Lebih sporty guys Mantap Selanjutnya Ada foto guys Wah, ini tempat baru kah Lihat guys Ini kan ada Ferrari Baru parkir Dan di belakangnya ini Ada pemandangan keren banget Kayak persawahan Terus ada pohon-pohonnya Dan ada pemandangan gunung Seger banget ya guys Lihatnya Semoga cepat-cepat update sih Biar kita bisa refreshing ke sini guys Pasti kalau kita bikin sinematik disini Hasilnya keren ya guys Wah, kira-kira bakalan ada di map mana ya Coba deh Bagi kalian yang tahu Jawab di kolom komentar teman-teman Oke, lanjut lagi Ada BMW 1 Series Ini ada yang tahun 2008 Dan 2011 guys Wah, ini sih Bagi penggemar BMW Sabi ya guys Tipenya ini beda-beda guys Wah Ada BMW hatchback teman-teman Terus ada yang 5 pintu Ada yang tipe 120D 135i 125i 120i Ada yang 1M Kop Wah, yang Kop sih pasti Mantap ya Kencang juga sih pastinya guys Ayo, bagi kalian yang penggemar BMW Kalian suka sama BMW yang mana nih Kalau aku sih 1M Kop ya Bentuknya boys nih guys Nice Nah, jadi itu tadi guys Untuk bocoran update-nya Eh, tapi tunggu dulu Ada satu bocoran lagi Yang spesial banget guys Kira-kira kayak gimana Tapi aku jelasinnya di beda tempat ya Ayo pak Pindah tempat dulu Oke Gas bang Oke Akhirnya kita udah ada di Game Boost teman-teman Nah, jadi Bocoran selanjutnya itu Ada Boost baru guys Nih, lihat Wah, lihat teman-teman Ternyata bocoran CDD update Ada Boost baru Ya, kalau ditulisannya itu ada 2023 Laksana SR3 Ultimate Dan Boost-nya sekarang Full livery dong Keren ya guys Kita review satu persatu Dari yang paling kiri Disini ada Boost SR3 Tronton teman-teman Ini Boost Volvo B11R ya Nah, livery yang pertama Disini ada Bukit Emas guys Warnanya merah Terus ada logonya Volvo Besar banget Mantap sih kalau teronton kayak gini Oke Ke bagian belakang Ada K360 IBSR3 Panorama Nah, kalau ini sih Aku bisa tebak guys Pastinya ini Livery Rosalia Indah ya guys Warnanya merah Biru dan kuning Lanjut Kesebelahnya ada PO Sun Tapi ini Diubah jadi PO Sat guys Gucak ya teman-teman Lanjut Kesebelahnya ada 1836 SR3 XHD Prime Wow Untuk Boostnya Disini tersedia Livery ALS Dan EK Ini namanya Kenapa jadi Kocak-kocak gini Woi EK namanya jadi Eko Dan ALS Namanya berubah jadi Translintas Jawa guys Semoga game CDD Cepat-cepat update ya Karena aku gak sabar Nyobain Boostnya Oh iya Sambil nungguin game CDD update Kita bisa coba Boostnya dulu teman-teman Yuk langsung kita Cobain Wah Keren banget ya guys Di belakang kita Udah ada Boostnya Langsung kita Cobain nih Di depan kita Udah ada Boost SR3 Panorama XHD Keren loh guys Ini Boost PO Rosalia Indah Dan bedanya disini Sama CDD Malah lebih keren ini guys Karena pintunya bisa dibuka Terus bagian dalamnya Ada interiornya Dan interiornya Pasti detail ya teman-teman Oke Aku mau cobain dulu guys Untuk bagian pintu belakang Widi Bisa dibuka juga dong Nih Aku review dari luar dulu guys Untuk Boostnya itu Pakai Livery Rosalia Indah ya Di bagian depan Ada bintangnya 4 Terus Bumpernya warna Oren Ciri khasnya Rosalia Indah banget nih Oh iya disini Rosalia Indahnya Liverynya yang ada Tambahan kacanya teman-teman Tapi ini bukan kaca ya Cuman livery aja Wah Kalau diri dari jauh Kayak boosting Cut ini woy Oke deh Aku mau coba Masuk ke bagian dalam Kira-kira Sekeren apa nih guys Bagian dalamnya Yeay Kita udah ada di bagian dalamnya guys Dan ini detail banget Lihat aja kursinya Disini ada footrest Handrest juga ada Bisa ditekuk guys Dan ada Headrest Ini kursinya pasti empuk banget ya Kursinya udah mewah ini guys Kalau dipakai buat keluar kota Pastinya nyaman teman-teman Terus untuk di bagian atasnya Disini ada AC Speaker Terus ada lampunya Kalau pas malem guys Mantap sih Kalau buat study tour Pasti seru ya guys Nih Kalau aku lihat dari bagian depan Kursinya Banyak banget Sampai belakang sana juga ada teman-teman Oke selanjutnya Aku mau lihat ke bagian dashboardnya Widih Dashboardnya juga detail teman-teman Disini udah pake panel kayu Pastinya mewah ya guys Oh alah Untuk bawaannya Bus ini pake Hino teman-teman Nih ya Ada logo Hino Di bagian setir Lanjut ke depannya Disini ada speedometer Detail loh guys Ada bensin juga Dan ke bagian samping sini Ada google map Wah biar gak kesasar Kalau pas study tour teman-teman Oh iya guys Tapi sayangnya di CDID Gak bakalan full interior kayak gini ya Jadi yang sama Cuman luarnya aja teman-teman Oke yuk gak usah lama-lama Langsung aja kita cobain Eh tiba-tiba udah dikasih telolet nih Wah pak bodong naik Bus JP3 PO Kiki Trans Ayo telolet telolet Nih kita joget bareng sama temanku Ayo pak teloletnya yang lain pak Eh udah udah Malah joget-joget terus boy Oke untuk tempat spawnnya Kita spawn ada di terminal guys Dan ini terminalnya besar loh Lantai 2 guys Aku mau coba ke bagian sini Wow ada tulisannya Shelter keberangkatan Ada tempat buat ambil penumpangnya teman-teman Gede Kapan-kapan kita lihat lebih detail guys Disini kita fokus Review bus barunya Yang bakalan ada di game CDID ya Oke untuk pintunya kita tutup dulu guys Nah sekarang aku udah ada di dalam busnya Yuk langsung berangkat pak Wuhuu Naik bus baru guys Loh udah ada bus PO Haryanto Wah rame banget sih Malah jadi konvoy bus telolet Loh tiba-tiba di bagian sini Udah ada bus mania Yang minta telolet Nih aku kasih telolet ya guys Loh kok gak ada Adanya cuma klakson biasa teman-teman Ya sayang banget sih Ternyata untuk bus PO Rosalia Indah Gak ada teloletnya guys Mungkin disesuaikan sama di dunia nyata ya Karena Rosalia Indah itu Dilarang pake telolet teman-teman Oke deh gak apa-apa Yang telolet biar pak bodong Dan mas Louis guys Nah jadi disini tuh ada SD Terus ada tempat nongkrong Kita coba ke bagian sini dulu ya pak Nah aku mau liat busnya Kalau pas baru jalan guys Wah ganteng banget sih Fiturnya disini ada klakson Nih ya Terus ada lampu Lampu dekat Lampu jauh Dan ada hazard juga Oke selanjutnya Aku mau liat dari bagian dalam guys Nih dari bagian dalam Wih dih Kalau CDID ada interiornya Pasti keren banget ya guys Tapi sayangnya Gak ada interiornya teman-teman Nih kalau ada interiornya Setirnya bisa gerak Ada speedometer Rasanya jadi kayak supir beneran nih Wuhuu Bisa oling bareng juga guys Asik Loh kok jalannya udah putus Yaha Ternyata Mapnya cuma sampai sini guys Yaudah ya pak Balik arah Balik arah Oke kita udah puter balik guys Yuk sekarang waktunya Tail Olet sambil oling bareng pak Wah keren banget ya guys Kalau di CDID Bakalan ada bus pake livery Pasti bus mania auto seneng Ayo Oling bareng bareng Wuhuu Nih rombongan Bus oling guys Asik banget Oke lanjut ke bagian sini guys Wih dih Ada jalan luas loh Eh pak pak Ayo kita coba balapan pak Sekalian kita tes Mesinnya SR3 itu sekenceng apa teman-teman Siap dong pak adipi Kasih lah Yuk gak usah lama-lama Langsung aja aku hitungin Tiga Dua Wow Nih banyak pak bodong auto berasap guys Oke oke Yuk Tiga Dua Satu Go Wuhuu Yah Ternyata sama bus jb3 kita kalah kencang Eh tapi tiba-tiba kencang kita sih Wah Cepet banget ya guys Tiba-tiba udah sampai 180 km per jam No Waaah Waduh pak pak tolong pak Yah Malah masuk kemana ini guys Wih Eh berhenti Berhenti Oke sampai sini dulu keseruan kita Nge-review dan nyobain bocoran update CD-Di terbaru teman-teman Wah yang paling spesial sih ini ya guys Banyak bus SR3 baru Dan semuanya ada liverynya teman-teman Mantap Oke terima kasih buat teman-teman diikut keseruan kali ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya Oke See you next time guys Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax